Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita sehat selalu Alhamdulillah teman-teman Saya akan Berbagi teknik Berbagi pengalaman Untuk mencangkok Buah sawo Nah mari kita cek Ini Buah lengkeng teman-teman Alhamdulillah tumbuh syukur Mari kita cek Hasil cangkok Buah sawonya Yang saya tanam di Halaman rumah Ini teman-teman Hasil cangkok Buah sawo Alhamdulillah Tumbuh syukur Hasilnya sempurna Akarnya ini Sudah Ke bawah Ini sebetulnya Sudah tua ini teman-teman Cangkok ini Sudah siap Dipotong dan Ditanam Akarnya sudah Sudah ke bawah Sama ini juga Sudah ke bawah Sudah tua akarnya Sudah siap Sudah ditanam Sama ini juga Akarnya sudah Bermunculan Sama yang ini juga Alhamdulillah teman-teman Saya menyangkok Pohon sawo ini Ada lima Alhamdulillah Tumbuh subur semua Hasilnya sempurna Satu Dua Tiga Empat Lima Alhamdulillah teman-teman Hasilnya luar biasa Nyangkok lima Tumbuh semua Hasilnya sempurna Siap dipotong Siap di Tanam Sengaja teman-teman Saya menyangkok Pohon sawo ini Yang paling bawah Kan batangnya besar nih Ini besar Yang sini besar Besar Sama yang ini Agak kecil Biar Kedepannya ini Biar Tumbuh kerdil Berbuah lebat Kayak gini teman-teman Ini Pohon lengkeng Dia kerdil Tapi Pohonnya rindang Dan berbuah lebat Makanya Saya cangkok yang paling besar Yang paling bawah ini Pohon sawo ini Biar dia tidak ke atas Rindang di bawah Buahnya lebat Biar Panennya Gampang Ini Cangkok Buah sawo ini Sangat Mudah Dan praktis Kalau kita Tahu tekniknya Teman-teman Makanya Saya akan Mempraktikannya Biar teman-teman Dimanapun berada Paham Cara menyangkok Tanaman Buah apapun Tekniknya begini Teman-teman Ini hanya Sebagai contoh Misalnya Ini dahan Yang mau kita cangkok Usahakan Cangkoknya itu Lebarnya itu Kita mau ngupas kulitnya itu Jangan lebih Tiga jari Ini batang Misalkan Kita Misalnya Mau nyangkok Ini Jangan lebih Tiga jari Teman-teman Usahakan Sudah tiga jari Ukurannya Baru kita Coak Kita lepas kulitnya Sudah lepas kulitnya Kan kelihatan tuh Batang dalamnya Dikerik Dikerik Pakai pisau apapun Biar Dia kering Dan Istilahnya Tuak itu Biar turun Kalau misalnya Sudah kita kerik Sudah kita kerik Pelan-pelan Yang sudah dikupas itu Diamkan Lima menit Kalau sudah Lima menit Baru kita Cangkok Pakai Tanah Halus Tanah gembur Usahakan Teman-teman Pakai tanah Kompos Biar Tunas baru Cangkok Apapun Dia keluar Tunas baru itu Tumbuh subur Dan sempurna Kayak ini Teman-teman Ini tanah Kompos Ya Akarnya Alhamdulillah Saya ingatkan lagi Menyangkok Jenis Pohon Apapun Tiga jari Jangan lebar Tiga jari Sudah kita kupas Dikerik Sampai Kering Diamkan Lima menit Baru dicangkok Alhamdulillah Inilah hasilnya Saya Nyangkok Lima Pohon Sawa Alhamdulillah Berhasil semua Tumbuh subur Ini Pohon sawo ini Sudah berapa kali Teman-teman Alhamdulillah Sudah berapa kali panen Ini masih berbuah Nah buahnya Nah buahnya Buahnya Alhamdulillah Lebih sekali Sampai ke atas Buahnya Sampai ke dalam Di dalam juga Banyak buahnya Sama Lengkeng Juga Rencananya Saya Bikin Sawo ini Dibikin Kerdil Berbuah Lebat Kayak Lengkeng Ini Sekian dari Saya Semoga Tayangan Ini Menjadi Inspirasi Teman-teman Dimanapun Anda berada Teknik Mencangkok Anti gagal Hasilnya Sempurna Seperti ini Sudah saya praktekan Tadi Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap